Hai apa kabar sahabat sodiak tadi semua terima kasih sudah berjumpa di video kali ini pada kesempatan kali pemirsa semua saya akan membacakan tujukan sodiak yang akan memiliki keberuntungan yang sangat baik sekali di tanggal 5 Juli 2022 apakah sodiaknya termasuk pemirsa semoga saja iya tapi sebelum itu pemirsa sebelum saya membacakannya mohon teman-teman support untuk channel ini ya pemirsa dengan cara klik like dan juga subscribe puluh akun sosial media kami jangan lupa juga pemirsa klik tombol share-nya agar sama-sama kita mendukung channel ini ke depan supaya lebih baik lagi terima kasih ya baiklah bisa semua tanpa berpanjang lebar di awal pertama-tama ini dia berikut ini beberapa sodiak akan berikan seberuntungan sangat luar biasa di tanggal 5 Juli 2022 pertama-tama pemirsa di teman-teman yang bernahung di sodiak yakni Libra Hai apa kabar sahabat Libra semua ya kamu termasuk sodiak yang beruntung di hari ini ya pemirsa jadi buat kamu yang lahir dari tanggal kelahiran 23 September sampai dengan tanggal 22 Oktober kamu termasuk kelompok sodiak Libra ya saya buka dulu pesan keberuntunganmu di sini ada pesan dari Katu Demun ya sahabat Libra sangat bagus sekali yang menyarankan sahabat Libra bersiaplah untuk kamu di di hari ini menerima uluran bantuan atau tanggal uluran tangan tuluran bantuan gitu ya pemirsa dari teman-teman atau sahabat kamu atau mungkin rekan kerja kamu gitu ya sahabat Libra di hari ini untuk membantu kamu dalam menyelesaikan sebuah persa persoalan atau permasalahan atau mungkin problematika dalam hal pekerjaan jadi tidak hanya rezeki keuangan yang mungkin kamu akan bisa dapatkan di hari ini tetapi ada rezeki keberuntungan berupa bantuan juga gitu ya sahabat Libra dan sepertinya mereka teman-teman kamu ya orang-orang di dekat kamu gitu ya sahabat Libra akan bersedia membantu kamu untuk bisa mewujudkan rencana kamu jadi sesuatu yang menyenangkan akan terjadi pada diri kamu hari ini sahabat Libra amin ya serta untuk keuangan atau finansial atau isi dompet ya sahabat Libra seperti cukup stabil untuk saat ini sahabat Libra tetapi kamu perlu membuat sebuah rencana agar kestabilan itu bisa tetap terjaga beberapa minggu ke depan next pemirsa untuk sodiak yang beruntung berikutnya di hari itu adalah teman-teman yang bernahung di sodiak yakni Taurus hai apa kabar sahabat Taurus semua ya karena termasuk sodiak yang beruntung pemirsa di tanggal 5 Juli buat kamu yang lahir dari tanggal kelahiran yakni 20 April sampai dengan tanggal 20 Mei ya kamu termasuk orang-orang yang bernahung di sodiak Taurus ini pemirsa saya buka dulu kartu anda disini ada pesan dari kartu yaitu The Empress ya seorang penguasa wanita ya sahabat Taurus yang mensyaratkan sepertinya ada beberapa masalah atau problem yang akan segera teratasi di hari ini ya sahabat Taurus ya karena semua orang pasti setiap orang punya masalah sendiri-sendiri ya sahabat Taurus tidak terkecuali juga kamu walaupun ini adalah hari kepentinganmu tetapi sepertinya sahabat Taurus beberapa persoalan akan mulai menemukan solusi di hari ini ya dan sahabat Taurus sepertinya risiko yang kamu akan ambil akan mulai membuahkan hasil yang baik gitu ya sahabat Taurus jadi buat kamu yang investasi investasi saham kemungkinan akan mendapatkan sebuah berita baik di hari ini amin ya tetapi asalkan sahabat Taurus dalam hal pengelolaan rejeki ya sahabat Taurus ya jangan menghabiskan uang yang tidak perlu jika kamu ingin tetap memiliki kendali secara utuh untuk finansial kamu ke depan next untuk sodiak yang beruntung ketiga pemirsa teman-teman yang bernaung yakni di sodiak Scorpio hai apa kabar sahabat Scorpio semua terima kasih sudah di video kali ini ya anda termasuk orang yang beruntung ketiga untuk anda yang lahir di tanggal kelahiran 23 Oktober sampai dengan tanggal 21 November kamu termasuk kelompok sodiak Scorpio ya disini saya buka dulu kartunya sahabat Scorpio ada pesan dari kartu The Tree of Pentacles tiga buah pentacles yang misyaratkan sepertinya kamu bakal mendapat dukungan ya sahabat Scorpio yang cukup bagus untuk bisa melangkah ke arah yang lebih baik ya sahabat Scorpio siapa tahu hari ini sahabat Scorpio ada tawaran bekerja nih atau tawaran pekerjaan atau mungkin tanggung jawab baru yang sudah diberikan dari orang lain ke kamu gitu ya sahabat Scorpio yang bisa membantu keuangan kamu ke depan lebih baik gitu ya sedangkan kolaborasi juga penting hari ini sahabat Scorpio terbukti kolaborasi kamu dengan beberapa orang kerjasama gitu ya sahabat Scorpio ya itu membuahkan hasil yang baik gitu ya sahabat Scorpio sedangkan sahabat Scorpio beberapa rencana yang sudah kamu ingin kerjakan di awal bulan Juli sepertinya akan berjalan dengan cukup lancar ya cukup aman ya sahabat Scorpio tanpa ada halangan yang terlalu berarti seperti itu ya sedangkan situasi keuangan kamu akhirnya akan kembali stabil sahabat Scorpio setelah beberapa waktu yang lalu sahabat Scorpio di akhir Juni itu masih kurang begitu baik tetapi sekarang di awal Juli sepertinya sudah mulai membaik ya sahabat Scorpio amin next untuk prediksi sodiak yang beruntung berikutnya pemirsa untuk teman-teman yang bernahung yakni di sodiak Pisces hai apa kabar sodiak Pisces semua ya kamu termasuk sodiak yang beruntung keempat pemirsa ya khususnya buat anda pemirsa yang lahir dari tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret ya kamu termasuk sodiak Pisces disini ada pesan dari Katu The Lover sodiak Pisces bagus sekali ya yang menyarankan sepertinya kamu akan berhasil membangun fondasi profesional kamu dengan baik dari sisi karir ataupun kerjasama dengan orang lain yang membuahkan hasil yang bagus ya sahabat Pisces ya dan dari sisi finansial sahabat Pisces sepertinya kamu termasuk orang yang bisa memenuhi kewajiban dan menyelesaikan masalah finansial gitu ya sahabat Pisces ya terutama beberapa pemasukan akan segera hadir sahabat Piscesnya sebentar lagi dan ada kemungkinan juga kamu akan bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa kebutuhan pokok yang sudah kamu rencanakan jadi pandai-pandai memilah-milah pengeluaran mana yang penting sahabat Pisces sedangkan next untuk sodiak yang beruntung kelima pemirsa adalah teman-teman yang bernaung di sodiak Aquarius hai apa kabar sahabat Aquarius semua terima kasih sudah hadir ya kamu termasuk sodiak yang beruntung kelima pemirsa jadi buat kamu yang lahir dari tanggal kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari kamu termasuk kelompok sodiak Aquarius ya disini saya buka dulu kartunya ada pesan dari kartu Justice ya sahabat Aquarius yang mengisyaratkan sepertinya keberuntungan kamu akan segera hadir oleh karena itu penting adanya sahabat Aquarius itu kamu bisa membuat rencana untuk masa depan atau rencana untuk beberapa hari lagi apa-apa aja yang mau kamu beli gitu ya sahabat Aquarius ya dan untuk urusan yang berkaitan dengan uang sepertinya akan cukup lancar hari ini sahabat Aquarius ya sedangkan untuk finansial sepertinya sahabat Aquarius ya akan ada pemasukan dari tempat kerja atau akan ada peluang kamu untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sampingan juga gitu ya sahabat Aquarius karena Justice sendiri menyatakan kartu keadilan jadi usaha kamu yang keras juga berbuahkan hasil yang manis juga gitu ya jadi adil gitu ya sahabat Aquarius sedangkan yang perlu diperhatikan dari sahabat Aquarius itu adalah stress ya jadi bagaimana cara kamu memanage pikiran kamu supaya tidak cepat stress atau terbebani dengan begitu banyak aktivitas ya sahabat Aquarius oleh karena itu kamu harus bisa mencintai apa yang kamu lakukan dan tahu batasan sejauh mana yang bisa kamu lakukan next untuk zodiac yang beruntung ke-6 pemisah teman-teman yang bernaung di zodiac Capricorn apa kabar sahabat Capricorn semua terima kasih sudah hadir ya kamu termasuk zodiac yang beruntung ke-6 jadi buat kamu pemisah yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan 19 Januari termasuk zodiac Capricorn ya disini ada pesan dari kartu The World sahabat Capricorn yang menyarakan sebenarnya dalam hal keuangan ya ada beberapa risiko dalam pengeluaran yang tidak efektif yang bisa kamu hindari di hari ini sahabat Capricorn ya dan sahabat Capricorn sepertinya kamu akan sangat bersyukur karena kondisi finansial kamu masih tergolong cukup untuk saat ini sahabat Capricorn sedangkan keberuntungan yang akan kamu dapatkan sahabat Capricorn itu adalah dimana kamu akan diperhadapkan pada sebuah keuntungan dalam hal kehidupan sosial jadi kamu akan kemungkinan besar bertemu dengan orang-orang baru atau mungkin ada hubungan kerjasama dengan teman dekat atau mungkin tekan kerja kamu yang akan mempermudah penyelesaian pekerjaan yang kamu miliki jadi manfaatkan kenalan sosial kamu untuk keuntungan kamu juga ya sahabat Capricorn ya jadi buat apa punya teman kalau misalnya tidak saling menguntungkan gitu ya sahabat Capricorn next untuk Zodiac yang beruntung ketujuh pembiasa teman-teman yang bernama di Zodiac yakni Virgo hai apa kabar sahabat Virgo semua ya buat kamu yang lahir dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 22 September kamu termasuk orang yang berkelompok Zodiac Virgo saya buka dulu kartunya disini untuk sahabat Zodiac Virgo ada pesan dari kartu The King of Pentacles yang syarakan sahabat Virgo sepertinya pekerjaan kamu akan bergerak maju di hari ini sahabat Virgo sangat luar biasa sekali dan beberapa dari anda sahabat Virgo akan memiliki semangat yang tinggi untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang memang harus menjadi target tanggung jawab mereka gitu ya sahabat Virgo ya luar biasa sekali dan untuk keberuntungan pengeluaran kamu atau keuangan kamu sahabat Virgo ya sepertinya pengeluaran kamu sudah mulai kamu tekan dengan baik sahabat Virgo ya dan pemasukan kamu pun juga kamu sudah bisa mencari ya mencari dan mendapatkan pekerjaan sampingan yang sekiranya bisa mensupport beberapa kebutuhan kamu ke depan sangat bagus sekali sahabat Virgo karena sepertinya kamu tidak akan susah payah mencari tambahan sahabat Virgo ya yang penting kamu siapkan sekarang adalah kesehatan fisik kamu sahabat Virgo ya karena bagaimanapun juga baiknya pemasukan atau rezeki yang akan datang sahabat Virgo ya kalau misalnya kondisi tubuh atau kondisi fisik sedang tidak afet ya jadi tidak akan bisa menikmati hasil kerja tersebut ya sahabat Virgo ya jadi harus sehat dulu sahabat Virgo ya itu poinnya ya itu dia pemirsa tujuh sodiak akan memiliki kans keberuntungan yang sangat tinggi di tanggal 5 Juli 2022 apakah sodiaknya termasuk pemirsa semoga saja iya dan untuk pemirsa lainnya yang belum termasuk sodiaknya tidak usah khawatir karena video ini akan di update terus setiap hari ya pemirsa ya jadi prediksinya akan beda-beda terus setiap hari semoga saja bisa membawa bahan referensi positif untuk anda semua gitu ya pemirsa ya jangan lupa juga tetap selalu support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe ya jangan juga silahkan tombol sharenya agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana sekali lagi pemirsa terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati